Hai, saya Ramaditya, selamat datang di NetraCast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Saya Ramaditya Adikara dan ini adalah NetraCast episode pertama. Sebelum saya jelasin apa itu NetraCast, kita kenalan dulu ya. Saya biasa dipanggil Rama, pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1981. Alhamdulillah, sejak kecil saya menyandang Tuna Netra alias totally blind atau buta total. Saat ini saya bekerja sebagai jurnalis, autor, trainer, dan juga bapak dari dua orang anak dan seta orang istri. NetraCast. Kalau Netra itu artinya penglihatan, cast artinya siaran ya bagian dari kata podcast atau siaran yang dipopulerkan lewat podcast. Jadi, NetraCast ini sebenarnya adalah siaran tentang penglihatan. Loh, padahal podcast ini ngomongin tentang Tuna Netra atau orang buta ya? Kenapa nggak dibikin Tuna NetraCast aja gitu? Well, sebenarnya tujuan saya bikin podcast ini tuh supaya banyak orang yang tahu seluk beluk kehidupan Tuna Netra dan informasi seputar orang buta. Formatnya sendiri saya bikin nyantai ya. Jadi, fun aja. Supaya pembahasannya nggak terlalu kaku dan nggak terlalu baku juga. Enak didengerin di mana aja. Harapannya setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman jadi punya dalam tanda kutip penglihatan tentang kehidupan kami Tuna Netra. Inspirasi. Sebenarnya kalau inspirasi tuh banyak banget ya. Udah lama pengen bikin podcast ini. Karena memang saya seneng ngomongin atau ngebahas tentang kehidupan Tuna Netra, khususnya yang saya jalani sendiri. Karena saya juga seorang Tuna Netra ya. Selama ini memang saya lakukan lewat bentuk tulisan atau video. Terus kepikiran juga untuk bikin dalam format audio. Proses produksi. Untuk produksinya juga sederhana aja. Hanya berbekal laptop dan microphone sederhana. Jadi nggak ada fitur noise cancellation atau mastering yang gimana-gimana ya. Pokoknya enak didenger aja deh. Nah, tadi saya bilang formatnya nyantai dan fun. Jadi, barangkali di episode mendatang nggak akan terlalu banyak pembahasan yang terlalu formal atau teknis. Emang ini bermata dua sih? Bisa jadi ada informasi yang saya sampaikan kurang akurat atau tidak tepat sasaran. So, boleh banget nih teman-teman kirimin saya kerisan alias kritik dan saran. Kalau ada hal-hal yang tadi saya sebutin. Planning buat episode mendatang? Ya, belum kepikiran banyak. Kalau sekarang sih tentunya lebih banyak kebahas pengalaman seputar Tuna Netra yang saya alami sendiri. Kedepannya barangkali juga bakal mengundang atau menghadirkan teman-teman sesama Tuna Netra yang tentunya bisa juga meramaikan podcast ini. So, barangkali gitu aja ya untuk background episode pertama kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan harapan saya teman-teman berkenan untuk mendukung. Dan silahkan ikuti terus podcast NetraCast ini. Terima kasih sudah mendengarkan NetraCast. Saya Ramaditya Adikara undur diri. Apabila ingin menghubungi silahkan kirim pesan ke 0813-165-84313 atau email ramavgm.gmail.com Terima kasih. Terima kasih.